Dalam rangka memeriahkan Hari Listrik Nasional tahun 2022, PT PLN Persero Induk Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban atau UIP 3BS menggelar kegiatan olahraga bersama di Jakabaring, Palembang. Terima kasih telah menonton! Menyongsong Hari Listrik Nasional tahun 2022. One Bike di Jakabaring Sports City, venue Dempu, Palembang dilaksanakan pada Sabtu pagi tanggal 22 Oktober 2022. Senior Manager Keuangan Komunikasi dan Umum, Nimade Sumaryani, menjelaskan kegiatan fine bike ini diharapkan mampu mempererat jalinan tali silaturahmi dan keakrapan di antara pegawai PT PLN Persero UIP 3BS. Kegiatan fine bike ini dimulai startnya dari Hotel Harper, Palembang dan finishnya di JSC venue Dempu, Jakabaring, Palembang. Untuk total seluruh yang mengikuti, 12 unit dengan jumlah orangnya 250 orang di wilayah seluruh Pulau Sumatera Ujung, Banda Aceh, hingga sampai Tanjung Karang, Lampung. Kita adalah satu keluarga ketiga di Sumatera. Teman-teman, tahun 2020 kegiatan kita pada pagi hari ini dalam rangka hari listrik nasional. Jadi kita dari unit induk P3BS, MLM P3BS, mengundang seluruh teman-teman kita dari unit-unit pelaksana yang selama ini sudah bekerja dengan sangat luar biasa sekali menjaga kelistrikan keandalan di Pulau Sumatera ini, sistem Sumatera. Dalam event sekarang, kita mengundang teman-teman kita semua untuk datang, hadir di sini membagikan semangat lagi untuk melistrikan sistem Sumatera ini. Ini konsepnya kita olahraga ya, olahraga jadi kita memulai dari awal bulan kemarin sudah kegiatannya, jadi kita bagi peregional, jadi ada regional utara, tengah, dan selatan. Masing-masing sudah kita lombakan dari satu bulan terakhir ini. Nah sekarang acara muncaknya, jadi teman-teman di sini itu mempunyai kegiatan final dari memperikuti hari listrik nasional. Harapannya, ya dengan semangat HLN sekarang, teman-teman lebih bersemangat lagi untuk menjaga keandalan sistem listrik Sumatera ini memastikan bahwa listrik itu mempunyai hadir pada seluruh masyarakat Sumatera ini. Nimade Sumaryani juga tidak lupa berterima kasih kepada seluruh tim di unit pelaksana yang selama ini sudah bekerja keras dalam menjaga kelistrikan. Ia berharap melalui kegiatan ini, pihaknya lebih dapat bersemangat lagi untuk bekerja keras dalam menjaga kelistrikan untuk masyarakat luas. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Tim PBTV melaporkan.